Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Betapung Channel Oke mohon maaf ya Sudah 2 mingguan ini Saya tidak mengupload video ya Dikarenakan kesibukan saya ya Padahal parlente nih Oke jadi saya akan Membuat video tutorial Bagaimana caranya menghilangkan Vokal dari sebuah lagu Atau Mengambil vokal dari sebuah lagu Jadi disini saya menggunakan Software yang namanya Isotope RX7 ya Sekarang sudah ada yang terbaru yaitu Isotope RXD8 Kita pakai saja yang versi Di bawahnya Isotope RX7 Disini kita bisa Open file ya File lagu yang akan kita pisahkan Nanti vokalnya atau lagunya Atau musiknya Kita bisa langsung drag and drop Disini atau open file Jadi ini adalah lagunya Sudah saya siapkan disini Oke ini kita dengarkan dulu ya Ini adalah lagu Saya bersama dengan Elril Tomagola Dari Balaga Dan juga ada El Ali Alias Dava Tomagola Jadi ini adalah lagunya ya Kita skip Skip Ayo Ayo Sayang Kita Jangan Kau lepas tangan Dari perut Ke ini Oke Jadi ini adalah lagunya Yang akan nanti Yang nanti akan saya ambil vokalnya Dan akan saya Atau akan saya ambil musiknya Kita langsung saja Drag and drop Kita drag ke isotope RX 7 Kita lepaskan Oke Jadi disini sudah ada Audionya disini ya Langsung saja kita masuk Di sebelah kanan sini Ada banyak sekali pilihan Banyak menu menu disini Kita pilih music Rebellion Kita klik Oke Jadi Untuk settingan defaultnya Ini ada di 0 semua Ini 0 Oke Jadi untuk tutorial Menghilangkan Suara ya Atau Mengambil Vokal Jadi tutorial Mengambil vokal Dari sebuah lagu Atau Mengambil musik saja Dari sebuah lagu Atau Menghilangkan vokal Dari sebuah lagu Itu sudah saya jelaskan Sudah saya jelaskan Di video tutorial saya Yang Berjudul Fixed Tune Aca Septriasa Itu bisa Dicek di link Deskripsi di bawah Ataupun bisa Klik di atas Di rekomendasi video di atas Jadi disini saya akan Mencoba Spin out saja Membuat videonya Secara terpisah Biar lebih Hemat waktu Oke Jadi disini kita pilih Music Rebellion Dan disini Ada voice Bass Perkusi Dan others Nah untuk menghilangkan suara Kita cuma perlu Turunkan ini Turunkan voice ini Sampai ke bawah Dan disini juga ada Sensitivitasnya Tinggal kita atur Sedemikian rupa ya Yang penting kita dengarkan dulu ya Suaranya Kita preview Disini ada voice nya Sudah hilang Tinggal beatnya saja ya Tinggal musiknya saja Kita bisa atur sensitivitasnya juga disini ya Oke seberapa sensitivitasnya Suara nanti yang Tertangkap Yang hilang ya Yang kita atur disini Sama juga ya Sama seperti ini Ini adalah Instrument bass Ini juga perkusi ya Tinggal kita setting Oke kita stop dulu Oke jadi seperti itu ya Cara untuk menghilangkan vokal ya Dari sebuah lagu Dan sebaliknya Kalau kita ingin Menghilangkan Musik ya Hanya ingin mengambil vokal Tinggal kita naikkan vokalnya Ke 0 Lalu semua ini ya Instrument bass Kita turunkan Perkusi kita turunkan Dan order sini kita turunkan Lalu kita dengarkan Oke jadi Ini adalah cara Untuk mengambil vokal Daripada Sebuah lagu Jadi simpel sekali ya Kalau sudah pas ya Settingannya Sensitivitasnya Kalau sudah tepat Langsung saja kita stop Kemudian kita Langsung render ya Kita render Lagi proses render ya Kita percepat saja Kayaknya ya Oke kita percepat Oke sekarang sudah selesai ya Selesai proses render Dan kita close Lalu kita pilih file Untuk simpan ya Kita pilih file Lalu save as Kemudian kita pilih Ya jenis format apa Yang kita inginkan Saya disini membeli mp3 Disini kita bisa atur bitrate nya Lalu Kalau sudah Klik ok Lalu disini kita simpan Dengan Nama Nama Oke kita simpan di desktop Lalu kita save Oke sudah selesai Sekarang kita akan dengarkan lagunya Seperti apa Stop Oke kita dengarkan Ini adalah hasilnya ya Jadi untuk mengambil vokal Dari sebuah lagu itu Tidak seutuhnya Bersih ya Tidak seutuhnya Suara yang dihasilkan itu Jernih ya Clean Itu juga tergantung Daripada pengaturan Sensitifitasnya ya Jika kalian tidak mempunyai Software Isotope RX7 ini Kalian bisa menghilangkan Vokal dari sebuah lagu Atau mengambil vokal Dari sebuah lagu Dengan cara online ya Bisa kalian Lihat di video saya Di link deskripsi Di bawah Ataupun Juga di Pojok kanan atas ya Disitu ada Video Direkomendasikan ya Tinggal klik saja Lalu nonton ya Yang penting Kalian punya kuota Dan siap online Oke Jadi segitu saja dulu Video tutorial saya kali ini Jangan lupa Like share Comment and subscribe See you next video Bye bye